Selama Fat Cup ini kita sudah mencoba yang terbaik Karena kita lihat juga dari komposisi pemainnya itu Semuanya peringkatnya di atas kita Dan memang di grup satu ini kita termasuk underdognya Dan untuk Fat Cup ini pas dari grup dua ke grup satu itu selalu balik lagi di grup dua Nanti grup satu balik lagi di grup dua Dan kita berhasil mematahkan kebuntuan itu Dan bisa stay di grup satu untuk kawasan depan Kalau aktif kemenangan ini bisa bertahan di grup satu buat Alina sendiri Dan buat teman-teman kira-kira gimana? Sangat, ya ini kita jadikan pengalaman ya Untuk di individual juga Dan memang lawan-lawannya kan cukup berat dan cukup berpengalaman Jadi kita bisa banyak sparing dengan mereka Dan kita juga bisa tahu kelemahan dan kekurangan yang harus kita perbaiki Dan ya semoga nanti ke depannya atau depan kita bisa memberikan yang lebih baik Oke Oke